Seorang warga terjeblos di toilet rumahnya yang berada di banterah sungai dan tewas. Rumah korban sendiri berada di pinggir aliran sungai Ciliwuk bersama deretan rumah-rumah lainnya. Era aneh sewarga mau berak aja ke jeblos WC hingga tewas? Kini PJ Heru instruksikan wali kota cari dana CSR bangun MCK komunal yang layak untuk warga. Gaspol Pak! Sering! Kak, dibiasa juga dibiasa. Gak apa-apa nih kalau misalnya di sekitarnya itu ada sampah, banyak manis itu. Enggak, gak datang, gak geli, enggak. Beri kasih misalnya WC, karena pendapatan pun minim. Saya di sini beli pulsa aja 150 per bulan, karena kita bisa beli pulsa. Sedangkan pendapatan di bawah 100. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartona menyeroti soal fasilitas mandi cuci kakus MCK komunal untuk warga yang tinggal di Bantaran Kali. Heru meminta agar jajarannya di tingkat kota administrasi untuk ikut turun tangan. Bahkan, PJ Heru meminta para wali kota mencari pendanaan dari swasta lewat Corporate Social Responsibility, CSR, untuk pengadaan MCK. Namun, ia tak merinci berapa kebutuhan dana CSR dan rencana alokasinya. Belakangan ini, fasilitas MCK di Kemayoran Jakarta Pusat menjadi sorotan lantaran kondisinya yang rusak. Heru pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pengecekan. Di samping itu, Heru juga menghimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan, khususnya yang tinggal di dekat sungai. Hal ini tentu saja sangat berbeda sekali dengan era Anis, yang tidak pernah memperhatikan keselamatan warganya. Bahkan sampai ada warga yang meninggal, akibat kejeblos toilet yang tidak memiliki standar di pinggir Kali Ciliwong. Ketua RT12 RW4 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Mintarsi, mengakui banyak warga yang tinggal di bantaran menderikan toilet di atas Kali Ciliwong. Kondisi ini sudah bertahun-tahun. Mintarsi menyadari tinggal di bantaran Kali Ciliwong, cukarawan terkena banjir. Meski begitu, ia selalu antisipasi sebelum air besar dan mengajak warga untuk mengungsi. Seperti diketahui, sebelumnya seorang warga Matraman, Jakarta Timur, Yeni Rosita, 37 tahun, jatuh kejeblos di toilet hingga hanyut di Kali Ciliwong. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 5 Februari 2022 silam, pukul 2.30 WIB, di rumah korban di Jalan Selamat Riyadi 6, nomor 28, Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Menurut Komandan Tim Basarnas Jakarta, Aprianto, menjelaskan korban kejeblos di WC saat hendak buang air pada Jumat 4 Februari 2022 malam. WC terbuat dari papan yang berada di atas sungai Ciliwong yang kondisinya sudah rusak dan Ketua RT hanya bisa pasrah mengatakan mau kemana lagi buangnya. Hal itu terjadi di era Anis. Sungguh miris bukan? APBD paling besar tapi tak bisa menyelesaikan masalah MJK. Ini sangat memalukan karena sungai yang seharusnya bersih malah dijadikan sebagian warga sebagai penampung kotoran. Bangun stadion megah bisa. Bikin balapan tak jelas dengan anggaran ratusan miliar hampir 1 triliun pun bisa. Harusnya bisa dong sisikan sedikit untuk bikin toilet yang layak atau minimal bikin toilet umum. Di zaman Ahok dulu sudah direlokasi kerusun dan fasilitas yang layak. Kalau legal maka bisa dibangun fasilitas yang layak. Tapi apa mau dikata? Anis saat itu malah sibuk pantau stadion, pantau progres mengerjaan proyek balapan, dan keliling kota mungkin untuk menjual mimpi hebat untuk 2024 nanti. Jangan lupa resmi-resmikan proyek. Padahal warga itu harus ditangani. Entah itu direlokasi atau bagaimana. Tapi di era Anis pengusuran adalah bumerang. Dengan gaya bakpahlawan dia bilang jangan ada lagi pengusuran. Gak ada pengusuran, rusun pun entah bagaimana. Mau bangun rumah DP 0 rupiah tapi hanya secuil yang terbangun. Komplit bukan? Dan kini di era Herubudi semuanya dirombak. Pemprov DKI secara masif membangun tempat mandi cuci kakus MCK Komunal di sejumlah wilayah ibu kota. Salah satunya di wilayah Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satunya pembangunan IPL Komunal agar warga tidak BAB sembarangan. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dani Sukma mengatakan pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL Komunal dengan biotank untuk menunjang kota sehat. Karena itu angka orang yang BAB tidak dikakus yang sesuai dengan septic tanknya harus ditekan. Dani menunturkan ada beberapa rumah yang selama ini buangnya ke saluran kekali, sekarang sudah bisa dikelola secara mandiri dengan menggunakan septic tank komunal. Untuk itu, pihaknya meminta perlu penguatan anggaran pada perumda pengelolaan air limbah jaya yang dialokasikan dalam penyediaan tanki septic komunal. Bagaimana menurut Anda? Terus, supaya nggak usah aksi dong, saya berdiri diam deh. Mabrak juga, kamu juga nggak seneng karena saya berdiri diam gitu kan? Benar, benar. Leo Sengkarisma meninggal kena karma Ahok. Tak dendam, Ahok malah beri karangan bunga. Meski pernah dihina dan dijatuhkan, orang yang hatinya besar emang nggak ada tandingan. Maunya apa? Kalian pengen maksa saya jalan bareng. Itu yang masalah buat saya gitu. Seorang tokoh oposisi, Leo Sengkarisma, baru aja kemarin meninggal dunia mendadak. Kabarnya terkena serangan jantung. Yang paling gua heran, masih ada orang. Katanya apa? Katanya itu adalah karma. Wafatnya aktivis dan tokoh Tionghoa, Leo Sengkarisma. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah dikaitkannya meninggalnya Lius yang kritis kepada pemerintah dengan karma Ahok beberapa tahun silam. Tapi berbeda dengan respon yang ditunjukkan Ahok. Jika banyak yang mengaitkan kematian Lius dengan karma Ahok, Ahok sendiri malah merasa kehilangan dengan mengirimkan karangan bunga mengucapkan Bela Sungkawa. Dalam karangan bunga tersebut, lengkap tulisan Bela Sungkawa dan juga nama lengkap Ahok Basuki Cahaya Purnama yang sekaligus jabatannya selaku komisaris utama Pertamina. Kebesaran hati Ahok memang tak ada yang bisa menandingi. Seperti apapun dia dihina dan bagaimanapun ia diperlakukan, perlakuannya akan tetap sama. Akan tetap sabar dan tidak menyerang dengan perilaku yang sama. Ahok yang dulu beda dengan Ahok yang sekarang. Kalau saya melihat dari sudut pandang lain, Ahok memerankan pihak berlawanan dari sifat-sifat etnis Cina lainnya. Tak mudah masuk ke kelompok yang notabene secara terang-terangan, seringkali menghina mencaci etnis Cina. Memang jika diperhatikan tidak etis kalau semuanya dikaitkan dengan Ahok. Bahkan ex-ketua umum Ganjaris, Eko Kuntadi, angkat suara. Eko belak-belakan heran dengan dikaitkannya dua hal tersebut. Secara terbuka, ia tak suka dengan cara berpikir kematian seseorang yang dikaitkan dengan kutukan, karma, dan lain sebagainya. Hal yang sama menurut Eko berlaku pada kubu oposisi yang mengaitkan kematian para pendukung rezim Jokowi dengan mubahalah Habib Rezek. Secara belak-belakan, Eko menilai tidak ada bedanya dari dua kelompok tersebut yang mana menurutnya terlalu berlebihan. Menurut Eko, kesusahan atau momen duka seperti kematian terlalu rendah jika dikaitkan dengan cara pandang politik seseorang dari manapun kubu yang dibela. Setiap orang pasti mengalami ajal dan sebetulnya kalimat Ahok soal satu persatu itu adalah kalimat jeneral yang sebetulnya dialami oleh semua orang. Satu persatu akan bertemu dengan penghakiman terakhir. Tapi izinkan saya sebagai pendukung Jokowi yang merupakan sosok yang sering dicibir gak jelas oleh kaumnya Lius. Mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya tidak mau seperti pendukung Anis yang saat nenek Hindun meninggal sampai tidak disolatkan. Urusan politik saya gak mau campur aduk dengan urusan duniawi. Urusan politik tidak boleh digabung-gabungkan dengan urusan orang meninggal. Meskipun beberapa pendukung Anis ini senang dan gembira, di saat ibunda Jokowi meninggal dunia, saya tidak boleh membalasnya. Sebagai pendukung Jokowi yang kita dukung bukanlah Jokowi saja, tapi yang kita dukung adalah ide dan gagasan Pak Presiden untuk mempersatukan bangsa ini dengan toleransi dan kerja keras membangun bangsa. Saya kira ini yang harus kita bela. Jadi kalau nanti di 2024 yang kita butuhkan adalah penerus Jokowi, yang tentunya pasti bukan Anis, yang sempat didukung oleh Lius Sengkarisma. Meski dalam hidupnya dia banyak mendapat pemberitaan yang buruk, dan memang saya menganggap hal itu adalah hal buruk, semoga sekarang dia diingat akan kebaikannya saja. Kebaikan di masa-masa muda yang membuat saya ikut berduka cita. Dan soal karma, ini menjadi suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh Ahok sebagai manusia. Kalau bicara karma, saya kira bukan karma Ahok, tapi mungkin lebih tepatnya karma yang datang dari Tuhan melalui kalimat Ahok yang didengar. Tidak bolehlah kita mendeifikasi atau mengglorifikasi Ahok dalam hal ini. Kita harus melihat bahwa Ahok adalah manusia. Hanya saja dia manusia yang jujur, dan manusia yang tegas dalam berkata-kata sesuai dengan hati nurani. Kita boleh benci, sakit hati, atau dendam. Tapi jangan terlalu lama, karena di dalam pikiran yang buruk dan negatif, aura itu terpancar ke dalam tubuh jasmani kita semua. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.